Intro Hai sahabat madi, dimanapun kalian berada Terima kasih sudah mensupport saya sampai sejauh ini Di akhir tahun 2018 ini, saya ingin mengajak kalian Untuk merenung apa yang sebenarnya telah kita lakukan di tahun 2018 Dan apa yang seharusnya kita lakukan di tahun 2019 Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Desember adalah bulan terakhir dalam merentang waktu satu tahun Akhir bulan Desember adalah saat yang pas Untuk merenungkan tentang makna waktu dalam perjalanan hidup kita Waktu adalah sesuatu yang tak terbendung Ia akan terus bergerak sekalipun kita telah lelah Untuk beranjak dari tempat kita berdiri Ia akan terus melangkah ke depan Sekalipun kita telah kehilangan semangat dalam mengarungi kehidupan ini Tapi Inilah realitas dari kehidupan Ketika kita merasa telah berjuang begitu keras Ternyata masih banyak kerikil tajam Yang masih mengganjal di setiap langkah kita Ketika kita telah berupaya Masih ada kegagalan yang menghampiri kita Masih ada tangis yang mengiringi jalan kita Masih banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita Apalagi ketika kita memasuki tahun-tahun penuh tantangan Seperti ini Di keluarga misalnya Ketika kita didudukan sebagai seorang anak Kita merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua kita Dan sebaliknya Sebagai orang tua Kita merasa anak jaman sekarang sangat sulit untuk dididik Walaupun kita telah berupaya melakukan yang terbaik untuknya Lalu Ketika usia kita beranjak senja Sebagai kakek dan nenek Kita merasa ditinggalkan Dan terabeikan Kita begitu sangat kesepian Di lain sisi Di pekerjaan misalnya Ketika kita didudukan sebagai seorang karyawan Kita merasa tenaga kita telah diperas habis oleh perusahaan Dan sebaliknya Sebagai pemilik perusahaan Kita merasa karyawan kita kurang berdedikasi Dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya Dan hanya pintar untuk menuntut Dan ketika hal itu terjadi pada diri kita Ketika kita dibenturkan dengan masalah-masalah tersebut Kita merasa sebagai makhluk yang paling malang Sebagai insan yang paling menderita di dunia ini Kita pun segera bertanya-tanya Mengapa alam begitu tidak adil Mengapa kita harus terlahir menanggung derita-derita yang berkepanjangan ini Ketika rentetan peristiwa datang bertubi-tubi Dan pertanyaan itu tak kunjung mendapat jawaban Kita dilanda rasa frustasi yang teramat sangat Kita merasa begitu lelah Kita merasa terabaikan Tubuh kita seakan mati rasa Denyut nadi kita berhenti sesaat Kita segera terjebak dalam ruang gelap Yang tidak pernah kita tahu kapan berakhirnya Lalu Sebelum semuanya semakin kelam Mari kita buka mata dan hati kita Untuk tetap tegar dalam menjalani kehidupan ini Dan kamu harus paham Bahwa ketegaran itu Bukan berbicara tentang seberapa jauh kamu melangkahkan kaki Bukan seberapa cepat langkah kamu Atau seberapa tinggi kamu melompat Tetapi Tegar itu tentang bagaimana kamu masih tetap bertahan Pada pilihan dalam keadaan yang sulit sekalipun Kamu tetap melangkah walau rintangan selalu datang Dan kamu masih tetap untuk tidak lupa bersyukur pada Tuhan Mari kita manfaatkan waktu di akhir tahun 2018 ini Untuk merenung Sahabatku yang baik hatinya Saya minta kamu menutup mata kamu Untuk sementara Dan ikuti apa yang akan saya katakan dalam hati kamu Tuhan Terima kasih untuk 2018 Yang saya syukuri Bahwa saya masih dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menyayangi saya Berkati dan berikan umur panjang bagi Tuhan Terlepas dari apa yang saya syukuri Saya mengakui dan menyadari Bahwa selama ini Saya sering mengeluh atas ujian yang kau berikan Ampuni aku atas kelemahan itu Tuhan Tuhan Di penghujung tahun 2018 ini Saya berjanji untuk tahun 2019 Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Aku terus mencoba selagi kesempatan kau berikan Aku akan lebih kuat dalam menghadapi ujianmu Dan aku akan merubah sikap buruku selama ini Walaupun aku tahu itu tidak akan mudah Akhirnya Aku minta berkatmu Segala perlindunganmu Dan selalu arahkan aku untuk tetap ada di jalanmu yang terang Sahabatku yang baik hatinya Yakinlah Bahwa hari esok masih ada harapan untuk mengejar impian Masih ada impian yang harus kamu perjuangkan Dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik Oleh karena itu Saya minta kepada kamu Untuk tidak pernah menyerah Jangan ragu Jangan lelah untuk mencoba lagi Dan pada akhirnya Jangan lupa untuk bersyukur Terima kasih Jangan lupa untuk mencoba